Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kembali lagi Di channel youtube Teddy Saharin Nah kali ini kita akan membahas Soal terkait Kinematika gerak lurus Nah soalnya itu Sebuah partikel bergerak pada lintasan lurus Dimana kedudukan dapat Dinyatakan sebagai x sama dengan 10 ditambah 5t Ditambah 2t pangkat 2 Dengan t dalam second Dan x dalam meter Kecepatan rata-rata partikel tersebut Dalam selang waktu t sama dengan 1 second Sampai t sama dengan 3 second Adalah berapa Jadi berdasarkan informasi pada soal ini Itu yang ditanya adalah Kecepatan rata-ratanya Yang ditanya adalah Kecepatan rata-rata Kecepatan rata-rata Oke rata-rata Kita simpulkan Oke ini berapa Kemudian pada soal kita ketahui Kita dikasih fungsi kedudukan Atau fungsi posisi Yaitu 10 ditambah dengan 5t Ditambah dengan 2t pangkat 2 Nah yang ditanya ini Kecepatan rata-rata Kecepatan rata-ratanya Untuk selang waktu t1 Sama dengan 1 second Sampai dengan t2 Sama dengan Sampai dengan t2 Sama dengan 3 second Oke Nah Sesuai yang sudah kita pelajari Di video materi sebelumnya Persamaan untuk mencari Kecepatan rata-rata Oke Jadi kecepatan rata-rata itu kan Persamaannya adalah Perpindahan Perpindahan Dibagi dengan Selang waktu ya Dibagi dengan delta t Dimana perpindahan itu ya Perubahan posisi ya Berarti posisi keduanya Dikurang posisi pertamanya X2 Dikurang X1 Atau posisi Akhir Kurang posisi awalnya ya Dibagi dengan Delta t nya Oke Nah Dari sini Karena dari t ini Nah karena dari t1 Sampai t sama dengan 3 Berarti ini selang waktunya Berarti selang waktunya itu Nah ini selang waktunya itu Delta t nya itu adalah 2 ya 2 second Nah sebelumnya Kita cari dulu Berapa kira-kira O posisinya Pada saat t sama dengan 1 Dan posisinya pada saat T sama dengan 3 Nah Langsung saja Kita substitusikan nilai t tersebut Kedalam fungsi ini Langsung saja disubstitusikan Nah jadi kalau kita substitusikan Akan diperoleh gini X1 itu sama dengan 10 Ditambah 5 Kemudian t nya Diganti sama 1 second Jadi ini t nya Diganti sama ini T sama dengan 1 Itu 1 second Nah Jadi Ini bisa diganti 1 ditambah 2 dikali 1 pangkat 2 Nah kalau kita selesaikan Persamaan nya 5 kali 5 kali 1 5 Kemudian 2 kali 1 pangkat 2 Kan 2 Berarti 7 Tambah 10 17 Ini diperoleh 17 Kemudian X2 nya Itu adalah 10 ditambah 5 Dikali dengan T2 nya Yaitu 3 Ditambah dengan 2 dikali 3 pangkat 2 Nah ini kita akan Peroleh Ini 5 Kalau dikalikan Sama 3 15 3 pangkat 2 Itu kan 9 9 kali 2 18 15 Tambah 18 Itu 33 Ya 33 Ditambah 10 Dipoleh 43 Jadi disini 43 Langsung saja Kita masukkan Ke nilai ini Nilai X1 Dan X2 Kesini Kalau kita masukkan Maka kita akan Peroleh 43 Dikurang dengan 17 Dibagi 2 43 Dikurang 17 Itu Sama dengan 26 Ya Oke 26 Per 2 Dikurang oleh 13 Meter Per second Jadi Jawaban yang benar Itu adalah Opsi yang B Oke Pembahasan kita Cukup sampai disini Semoga bisa Dipahami Jangan lupa Di like Share Dan subscribe Terima kasih